Ini, saudara-saudara sekalian, saya Rabu Subianto, saya, setengah darah saya adalah darah Minahasa. Ibu saya lahir dan besar di Langoan. Saya, sebagaimana saudara-saudara ketahui, saya sebentar lagi, Kita, saya ulangi, kita semua sebagai warga negara Republik Indonesia, sebentar lagi tanggal 14 Februari yang akan datang, Kita harus melaksanakan tugas-tugas konstitusi kita, tugas sebagai warga negara, kita harus memilih pemimpin-pemimpin kita. Rakyat Indonesia harus memilih presiden, wakil presiden, dan wakil-wakil rakyat di DPR Provinsi, DPR Kabupaten Kota, dan DPR Pusat, DPR Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita adalah negara demokrasi. Demokrasi artinya adalah kekuasaan, kedaulatan ada di tangan rakyat Indonesia. Di tangan saudara-saudara sekalian. Demokrasi artinya, kedaulatan rakyat, satu orang, satu suara, saudara-saudara sekalian. Nanti, pada hari pemilihan umum, tidak ada orang kaya dan tidak ada orang miskin. Tidak ada jenderal dan tidak ada tukang ojek, tidak ada profesor dan tidak ada petani. Karena itu, saudara-saudara harus datang ke TPS, semuanya berbondong-bondong ke TPS, saudara-saudara sekalian. Dan, di situ, di kotak suara, saudara-saudara akan menentukan masa depan Indonesia di mata umum. Saudara-saudara sekalian, saya berkali-kali, di tiap provinsi yang saya datangi, di tiap kesempatan yang saya bicara, di televisi, di mana-mana, di seminar, Saya selalu mengatakan, bahwa terbukti bahwa negara kita, negara yang sangat kaya, yang luar biasa kekayaan kita. Saudara-saudara sekalian, tapi, sudah lama sekali, kekayaan kita banyak diambil di bawah ke luar negeri. Saudara-saudara sekalian, dan tidak dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Pak Joko Widodo menerapkan kebijakan, akan menghentikan, menjual kekayaan kita dalam bentuk mentah dengan meningkat ke luar negeri. Karena Pak Joko Widodo mengetahkan kepada saya, Mas Bawo, Mas Bawo, menhat. Tidak mungkin Indonesia makmur, kalau kita jual bahan-bahan kita murah ke luar negeri. Tidak mungkin makmur. Saya, Prabowo Dibran, dengan Koalisi Indonesia Maju, kami bertekad untuk menjaga kekayaan Indonesia. Dan tidak hanya menjaga, kami ingin mengelola, kami ingin mengurus, kami ingin mengatur kekayaan itu supaya nilai tambahnya bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Itu perjuangan saya, itu perjuangan Gibrang, itu perjuangan Koalisi Jemaju. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara, karena itu saya datang ke tempat leluhur saya hari ini. Saya minta dukungan saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, kami sudah mengumpulkan pakar-pakar orang-orang paling pintar di Indonesia. Sudah kami kumpulkan, dan kita sudah menghitung, dan kita sudah merencanakan, kami yakin bahwa kami bisa menghilangkan kemiskinan dan kemiskinan. Itu perjuangan Prabowo Ibran, Koalisi Indonesia Maju. Saudara-saudara sekalian, di belakang saya ada Koalisi Indonesia Maju. Parti-parti-parti besar, parti-parti bersejarah, ada golongan karyak. Parti Yusa Melaga, saudara-saudara, golongan karyak pernah memimpin Indonesia 35 tahun, saudara-saudara sekalian. Ada parti demokrat, ada parti amanat nasional, ada parti gerindra. Ada parti solidaritas Indonesia, ada parti gelora, ada parti garuda, ada parti bulan bintang. Ada parti primah. Saudara-saudara sekalian, silakan Anda pilih parti mana saja yang Anda suka. Tapi, saya minta dukungan saudara, presiden dan wakil presiden. Mohon, mohon coblos nomor dua. Kapan lagi ada putra minah asal, masing-masing. Saudara-saudara, bagaimana? Cukup orasi saya? Saya, saya tahu saudara-saudara sudah berjam-jam menunggu saya. Saya, saya kasihan lihat saudara-saudara panas-panas desak-desakan di situ. Saudara-saudara, saudara-saudara tadi malam nonton debat atau tidak? Nonton. Nonton. Saya, saya dapat nilai berapa tadi malam? Saudara-saudara, memang demikian. Kita, kita menghadapi, kita menghadapi masa depan yang baik. Kita bersyukur, kita bersyukur, Presiden Jokowi dan Presiden sebelumnya telah bekerja keras. Kita punya fondasi yang kuat. Kita akan membangun Indonesia menjadi negara yang hebat, negara yang maju, negara yang makmur. Dan kita bertekad menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Kita akan bikin pabrik-pabrik yang banyak di Indonesia. Smelter-smelter. Kita akan bikin armada perikanan, kapal-kapal ikan yang banyak milik orang Indonesia. Kita tidak mau hanya milik orang asing masuk ke laut di Indonesia. Ambil ikan kita. Ambil emas kita. Ambil nikel kita. Ambil boksit kita. Ambil batu bara kita. Kita mau Indonesia harus makmur. Rakyat Indonesia makmur. Saudara-saudara sekalian. Saya seperti Pak Wiranto. Seperti Pak Geni Khairupan. Seperti Jendral-Jendral yang ada di belakang saya ini sekarang. Coba. Pak Waro mana Pak Waro? Tidak kelihatan. Pak Rudi Waro sini. Pak Rudi Waro bekas Panglima saya di Timur Timur. Pak Wiranto mohon ke depan. Pak Glendi. Pak Mah Mahit. Pak Mah Mahit ini Jendral-Jendral berasal dari Minahasa. Beliau, beliau komandan batalion di Menado dan di Gorontalo. Di Sulawesi Utara. Beliau komandan pasukan dan beliau pernah jadi Panglima saya memimpin saya di Timur Timur. Ini memimpin saya Timur Timur. Ini Jendral Glendi Pernambang dalam pertempuran. Berapa kali menyelamatkan nyawa saya ini orang. Saudara-saudara sekalian. Memang orang Minahasa katanya ya. Saya katanya memang sifatnya orang Minahasa itu adalah Sifatnya adalah Pemberani Betul? Suka bekelai Betul? Suka berpesta Betul? Dan Suka makan banyak Betul? Di sini ada orang Kakas atau tidak? Kakas Katanya orang Kakas makannya paling banyak Betul? Tapi Orang Minahasa terkenal Setia Hatinya setia Mat Christmas Suka Suka Suka